Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam tutorial cara setting jam G-Shock GA100 untuk settingan awal ya Kita kali ini mau coba kasih tutorial untuk setting jam awal pada saat pembelian atau memang sudah lama pakai lalu ngaco jamnya Itu bisa disetting ulang dengan cara seperti ini Pertama-tama pada jam GA100, kalian pastikan tampilan jam dalam mode home time atau mode tampilan jam utama Yang mana ciri-cirinya menampilkan jam display di sebelah kiri sama hari atau detik hari dan detik di display sebelah kanan Atau display sebelah kanan juga bisa berubah bulan tanggal, bulan titik tanggal, dan detik bawahnya Itu mode home time Atau kalau untuk lebih pastinya lagi, tekan tombol mode kurang lebih selama 3 detik, tombol mode di sebelah kiri bawah Sampai bunyi beep, nah itu sudah pasti masuk ke mode home time Setelah masuk di mode home time, untuk mengaturnya kita tekan tombol adjust Tombol di kiri sebelah atas selama 3 detik, ditahan tombolnya Sampai ada tulisan yang berkedip Nah, kita lihat pada video itu sudah ada yang berkedip, BJS itu adalah kode negara Nah, untuk kode negara di Indonesia Itu bisa menggunakan wilayah Indonesia Barat Waktu Indonesia Barat bisa menggunakan kode negara BKK, yaitu Bangkok Untuk waktu Indonesia Tengah bisa gunakan SIN, Singapur Waktu Singapur yang 1 jam lebih cepat dibandingkan WIB Dan untuk waktu Indonesia Timur bisa gunakan TYO, Tokyo Itu lebih 2 jam dari BKK atau Bangkok atau waktu Indonesia Barat Nah, untuk mengubahnya Kita bisa tekan tombol reverse atau forward untuk memilih atas bawah atau naik turunnya Tombol ke sebelah kanan, bagian atas atau bawah Kalau sudah sesuai, kita tekan tombol mode untuk berganti ke settingan lain Nah, ini urut-urutannya Setelah setting kode negara, kita ada setting DST DST itu Daily Saving Time atau pengaturan waktu Summer Nah, karena di Indonesia tidak ada Summer Jadi itu kita off-kan Nanti setelah setting kode negara Tekan mode Nanti masuk ke settingan DST Itu pilih off Pemilihannya, tombolnya juga gunakan tombol bagian sebelah kanan, atas atau bawahnya Tombol reverse atau tombol forward Setelah Daily Saving Time kita atur Kita ada pengatur format jamnya Format AM, PM Atau format 24 jam Kemudian detiknya Kita mau start dari 0 Setting jamnya Kalau memang masih berbeda Biasanya kalau sudah kode negara itu sudah otomatis ya Tapi biasanya melenceng 1 menit, 2 menit Lalu setting jamnya Kita tekan tombol mode lagi Berganti ke settingan menit Itu kita ubahnya juga menggunakan tombol bagian sebelah kanan Kalau sudah tekan tombol mode lagi Pengaturan tahun Tekan tombol mode lagi Ke pengaturan bulan Dan untuk Apa namanya Tekan tombol mode lagi Itu masuk ke pengaturan hari Setelah hari sudah kita setting Tekan mode lagi Itu durasi Waktu lampunya ya Durasi waktu lampu ada 3 atau 5 second Kalau tidak salah Kita pilih yang sesuai saja Mau 3 detik atau 5 detik Untuk otomatis mati Lampunya pada saat kita tekan Oke Kalau sudah semuanya kita setting Kita bisa menyelesaikannya dengan Tekan tombol adjust Sekali saja tekan tombol adjustnya Untuk menyelesaikan settingan yang sudah kita setting tadi semuanya Dan nanti Jam pada yang kita setting pada jam digitalnya Jarum analognya akan mengikuti sesuai settingan yang sudah kita setting tadi Jadi kita tidak perlu putar-putar Karena ini bukan jam G-Shock KW Jadi tidak ada crown atau tidak ada putaran untuk memutar jarumnya Nah ini kita tekan tombol adjust sekali Pengaturan selesai Oke terima kasih teman-teman sudah menyimak tutorial cara setting awal jam G-Shock GA100 ini Terima kasih telah menonton